Ingat berapa waktu lalu, saya yakin ketika Anda mempersiapkan diri untuk menyambut perayaan Idul Fitri, Anda pasti membeli pakaian baru, sepatu baru atau mungkin sendal baru. Dan tahun yang lalu pun demikian, sepuluh tahun silam pun demikian Anda membeli baju baru. Coba sekarang Anda melihat kembali baju yang dulu Anda beli sepuluh tahun silam atau mungkin tidak terlalu jauh lima tahun silam. Kala itu, baju itu adalah baju yang bagus baru. Anda bangga mengenakannya. Ketika Anda mengenakannya untuk sholat Idul Fitri, menyambut karib kerabat yang berkunjung ketika momentum perayaan Idul Fitri, Anda senang mengenakannya. Namun, sekarang pada hari ini, baju yang dulu begitu bagus, mewah, Anda tampil begitu menawan tampan cantik jelita dengan baju tersebut. Sekarang, seperti apa wujudnya? Apakah Anda masih percaya? Apakah Anda masih percaya diri untuk mengenakannya dan merasa bahwasannya Anda berpenampilan menawan rupawan dengan pakaian tersebut? Mungkin Anda tidak lagi percaya diri, mungkin Anda tidak lagi sampai hati mengenakan pakaian tersebut. Karena mungkin telah kusut, compang-camping, bahkan mungkin ropet dan bahkan mungkin tidak lagi menghuni rumah Anda dan telah Anda singkirkan, Anda berikan atau mungkin Anda buang. Demikianlah, yang dulu Anda kagumi, Anda katakan itulah pakaian bagus, pakaian yang bersih baru, namun berlalu waktu semuanya telah menjadi kusut dan menjadi rusak. Iman Anda pun demikian. Iman Anda, kemarin Anda katakan, saya sedang beriman, saya sedang bersemangat, saya sedang terpacu untuk beramal soleh. Namun, belum tentu itu masih bertahan hingga hari ini. Sebulan yang lalu, setahun yang lalu, bisa jadi Anda memiliki semangat yang berkobar-kobar untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah. Namun, bila Anda tidak menjaga, tidak merawat iman Anda, sebagaimana Anda tidak merawat pakaian Anda dan bahkan Anda terus mengenakan pakaian Anda dan sebagaimana Anda mengenakan iman Anda tersebut tanpa dijaga, tanpa dirawat. Maka, bisa jadi iman Anda pada hari ini telah luntur, lekang, ditimpa oleh badai kehidupan, ditimpa oleh hujan kehidupan, ditimpa oleh teriknya, panasnya, berbagai macam godaan, fitnah dunia, fitnah syahwat, fitnah keluarga dan lain sebagainya. Karena Rasulullah SAW, beliau menyadari akan naik turun pasan surutnya iman. Beliau berpesan, beliau menginginkan agar kita senantiasa menjaga, merawat dan berusaha memperbaharui iman. Katanya, sejatinya imanmu itu bisa jadi luntur, bisa jadi kusut, bisa jadi lekang. Katanya, perbaharui lah iman kalian. Pintalah kepada Allah, mengharaplah kepada Allah, agar Allah SWT senantiasa memperbaharui iman Anda. Namun, mungkin Anda bertanya, cukupkah untuk membaharui iman hanya dengan berdoa? Hanya dengan meminta kepada Allah? Tentu tidak. Iman hanya akan menjadi tumbuh kembang dan menjadi baru lagi, menjadi fresh lagi, kuat lagi. Kapan? Ketika Anda terus memupuk, menyirami, memupuk iman Anda dengan pupuk-pupuk dan siraman-siraman air-air iman. Apakah itu? Yaitu amal soleh. Baik ucapan yang baik, zikir kepada Allah, lantunan ayat-ayat Al-Quran, ketaatan kepada Allah, sholat, sedekah, zakat. Sebagai mana jelaskan para ulama, Iman Anda itu akan mengalami pasang dan surut. Pasang setelah Anda mengamalkan amal soleh, pasang ketika Anda banyak rajin menjalankan ketaatan kepada Allah, dan surut ketika Anda berkelimang dalam dosa. Karena jangan nodai, jangan jadikan iman Anda luntur, jangan jadikan iman Anda lekang dengan badai-badai maksiat, dengan panasnya kemungkaran kepada Allah SWT, namun jadikanlah iman Anda subur. Dengan siraman-siraman rohani, siraman-siraman iman berupa nasihat, berupa duduk dengan orang salih, menghadiri majelis-majelis ilmu, membaca Al-Quran, lantunan ayat Al-Quran. Allah telah menjelaskan puasanya orang-orang yang beriman, ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah, apa yang terjadi, iman mereka bertambah subur, iman mereka bertambah besar, iman mereka semakin kokoh. Namun, bila Anda membiarkan iman Anda terus berlalu, walaupun sekarang besar, namun karena diterpak oleh badai maksiat, badai kodaan, badai maksiat, badai cinta dunia, maka iman Anda lambat laun akan luntur. Relakah Anda sebagai orang yang beriman? Relakah Anda sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Suatu akhir hayat nanti, ternyata iman Anda telah luntur, iman Anda telah lekang, sehingga ketika Anda harus menghadapi al-maut, Anda terkejut, ternyata iman Anda telah lekang, nalatunzubillah, karena ketahilah, al-ibratu bil-khawatim, yang paling penting, yang paling krusial dalam masalah iman ialah ketika Anda mengakhiri hayat Anda, apakah Anda mengakhirinya dengan amal saleh, husnul khatimah, atau Anda mengakhirinya dengan amal taleh, su'ul khatimah, nalatunzubillah. Karena, marilah kita senantiasa berdoa, marilah senantiasa kita beribadah kepada Allah, memupuk subur iman kita, agar kita mendapatkan husnul khatimah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin, terus beribadalah kepada Allahmu, kepada Tuhanmu, hingga engkau dijemput oleh ajal, dalam kondisi engkau beriman, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!